Pengungsi korban longsor Banjarnegara bertambah jadi 1.692 orang. Jumlah pengungsi bencana alam tanah longsor di Dusun Jembelung, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, bertambah. Warga yang mengungsi hingga pagi ini mencapai 1.692 orang dari jumlah 519 pada Sabtu kemarin. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa mengatakan, jumlah pengungsi bertambah karena warga sekitar lokasi longsor juga ikut mengungsi karena khawatir di daerahnya terkena longsoran tanah. Manajemen penanganannya harus terkoordinasi, karena ada sejumlah instansi yang menangani, antara lain Pemkap, Pemprov, BNPB, dan PNI. Kata Hovifah Husai meninjau tempat pengungsian dan korban longsor yang dirawat di Puskesmas Karangkobar, Banjarnegara, Minggu 14.12.2014. Ia mengatakan, koordinasi penanganan pengungsi sudah dilakukan dan pembaruan data pengungsi selanjutnya perlu dilakukan agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Selama masa tanggap darurat penanganan bencana, tugas pokok Kementerian Sosial adalah menyediakan bantuan logistik untuk dapur umum dan kebutuhan pendukung selama di pengungsian. Kalau di pengungsian mereka ada tenda, matras, selimut dan lainnya, tandas Hovifah. Bencana longsor terjadi di Dusun Jemblungan, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara pada Jumat 12 Desember sore. Tanah menimbon puluhan rumah di kawasan tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Nasional Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, jumlah korban tewas hingga saat ini mencapai 20 orang. Sebanyak 16 di antaranya sudah teridentifikasi dan 4 lainnya belum diketahui identitasnya. Selain itu, sebanyak 88 orang dinyatakan hilang. Palang Merah Indonesia PNI pun menurunkan para relawan untuk proses evakuasi. Setelah membuka posko di lokasi kejadian, PNI yang menerjunkan 15 orang relawan, juga melakukan pendataan kerusakan maupun korban-korban di lokasi longsor Banjarnegara. Pengungsi korban longsor Banjarnegara bertambah jadi 1.692 orang. Jumlah pengungsi bencana alam tanah longsor di Dusun Jembilung, Desa Sampang, Kabupaten.